Oke, jadi selamat datang di segmen retas atau review laptop bekas berkualitas yang kayaknya udah lumayan lama kita gak teruskan episodenya. Jadi ceritanya itu saya nyuruh anak-anak DKID untuk belanja di e-commerce buat konten. Nah kemarin udah beli HP yang harganya 1 jutaan dan kemarin juga saya suruh untuk cari laptop yang harganya 1 jutaan. Nah, laptop apa yang kita dapet di segmen retas kali ini langsung aja kita buka ya. Kan untuk pira hitam? 1 jutaan. Jadi 1 jutaan. 1 jutaan. Dengan kondisi fenomena laptop lagi mahal seperti ini. Terus harganya 1 jutaan. Laptop apa sih ya? Nanti link pembeliannya akan di update Tomo di deskripsi. Jadi kira-kira ini laptop apa? Nah, di dalam paket pembeliannya ada beberapa... Apa nih? Terus, oh ini ada kabel. Wih, kabelnya udah kayak gini ya. Rupanya. Eh, rupanya gak tuh penampilannya. Oh, dan boxnya juga kotor. Jadi kita bersihkan dulu. Dan sekarang langsung aja kita buka ya laptopnya ini apa. Dari pengirimnya sih dikasih bubble wrap yang lumayan tebel seperti ini. Jadi aman. Tom siapkan itu, Tom. Imbangan. Jadi sambil kita lihat nanti bobot dari laptop ini berapa. Nah, wih. Karena kayaknya laptop yang satu ini tebel banget nih. Wah. Wah. Dan perkenalkan. Wah, lumayan berat juga ya. Ini adalah ThinkPad. Wih, ya. Kalau ThinkPad sih memang banyak ya laptop-laptop bekas dari ThinkPad. Entah ThinkPad seri X, terus seri apa gitu. Memang biasanya ThinkPad itu kalau misalkan... Barunya sih memang mahal, tapi bekasnya banyak dan harganya juga lumayan terjangkau. Jadi kalau kalian mungkin ada niatan beli laptop bekas, ThinkPad. Kemudian Dell Latitude itu kayak seri-seri kayak gitu itu biasanya banyak bekasnya ya. Karena untuk ThinkPad, Dell Latitude itu bukan disegmenkan atau ditujukan kepada pasar komersial seperti yang bisa kalian beli dengan mudah mungkin di e-commerce gitu enggak. Jadi ThinkPad itu biasanya dipesan sama perusahaan, terus di-custom gitu. Jadi spesifikasinya pengen seperti ini, seperti ini. Nah, kalau misalkan udah selesai, perusahaan tersebut mau upgrade, baru dijual. Jadi biasanya kayak gitu ya. Kayak lelang-lelangan gitu. Dan ini adalah ThinkPad. Aduh, ini ThinkPad apa ya? Kayaknya kalau yang besar seperti ini, saya belum pernah tahu nih. Nah, coba timbangan tuh. Dan karena tadi tangan saya kerasa berat, coba kita timbang dulu untuk ThinkPad ini berapa bobotnya. Wih dih, hampir 2,5 kg ya kalau misalkan sama chargernya. Nah, untuk mendeteksi ThinkPad ini tahun berapa, biasanya ada... Wuh, ini lumayan berat banget nih laptopnya nih. Biasanya ada di sini nih, ada tahunnya biasanya sih ya. Coba kita lihat dulu, di sini kalau ini sih copyright 2005. Cuman kalau kita lihat dari segel garansinya sih, 2016 bulan 10. Anggap aja garansinya 2 tahun. Berarti kemungkinan ini adalah keluaran tahun 2014. Tapi biasanya di baterainya juga ada sih. Nah, untuk laptop-laptop jadul itu biasanya memang copotan seperti ini ya untuk baterainya. Nah, baterainya memiliki kapasitas 32Wh. Di sini ada tulisannya For Use with ThinkPad. Kenapa banyak laptop bekas yang beredar itu ThinkPad atau Delatitude? Karena memang itu adalah laptop yang nggak usah diragukan lagi untuk ketangguhannya. Karena dia awet banget ya. Cuman memang dimensinya besar-besar dan untuk ThinkPad sendiri desainnya dari dulu ya kayak gitu-gitu aja. Ini nggak ada tahunnya. Oh, 2011. Nah, ini ada ya, 2011. Jadi ini laptop kemungkinan adalah keluaran tahun 2011. Kayaknya sih ini tempat untuk slot SIM ya. Kalau microSD kayaknya nggak mungkin. Jadi SIM-nya itu SIM-SIM yang masih besar. SIM-SIM jadul zaman dulu. Jadi kemungkinan kartu. Terus kita buka yang di sini segelnya kita copot aja. Nggak apa-apa deh. Nah, jadi seperti ini ya. Laptop-laptop jadul zaman dulu itu emang kayak gini. Jadi disediakan backdoor di bagian bawahnya untuk kita upgrade. Uh, ini lumayan berat banget. Di sini ada slot untuk storage. RAM-nya satu slot. Dan masih ada sistem fan dan juga satu pipa heatpipe seperti ini. Jadi sekarang mungkin langsung kita balik ya. Nggak usah kita tutup dulu. Nggak masalah. Nah, masih ala-ala thinkpad. Jadi logonya tetap thinkpad seperti ini. Terus ada Lenovo di sini. Dan materialnya atau finishing warnanya itu menggunakan bahan yang made seperti ini. Jadi awet kalau made itu. Kalau gloss itu biasanya kalau udah 2 tahun, udah 1 tahun. Dan orangnya jarang bersihin. Itu bakalan cepat banget kerasa kotornya ya. Dan langsung aja kita coba apakah dia bisa dibuka dengan satu tangan. Gak bisa ya ternyata ya. Dan, wuh, gila ya. Untuk tombolnya banyak banget sebentar ya. Nah, ini apakah dia bisa dibuka sampai... Oh, ini juga ada speakernya di sini ya. Di bagian tengah ada speaker untuk firing. Mungkin sambil kita nyalakan apakah masih ada baterainya. Ini udah nyala belum nih? Coba udah nyala ya. Jadi di sini ada indikatornya. Nah, di bagian sini ada indikator baterai. Jadi, oke. Pertama, tombol powernya. Walaupun laptop jadul, dia udah memisah. Dan namanya adalah Thinkpad L410. Ih, pencet. Apanya? Kepencet. Oh, jadi dia masih ada DVD RW-nya. Nah, saya kalau gini ingat-ingat zaman saya itu pinjem kaset game ya. Kalau nggak salah, tukunya di malang itu namanya GameZone. Jadi kita bisa sewa-sewa game di situ. Masih pakai DVD RW-nya. Tapi sekarang karena internet udah cepet ya, kita nggak perlu sewa lagi. Karena download sama, atau gini deh, nginstall Steam sama nginstall di DVD RW itu lebih cepet pakai Steam. Kemudian di sini ada trackpad ya, ciri khasnya si Thinkpad. Jadi ini kalau saya gerakan-gerakan si pentilnya yang merah ini, bikin satisfying banget. Kenapa Thinkpad bikin pentil yang ada di tengah ini? Karena Thinkpad itu segmennya untuk pengguna yang mobile. Nah, kalau misalkan kita pakai pentilnya ini, terus di mobil. Kalau di mobil itu kalau pakai trackpad ini kan kadang kegeser ya. Misalkan ada makadam, swat! Jadi kita swat! Itu gitu. Kalau kena makadam. Nah, kalau kena pentilnya ini, nggak. Jadi pentilnya ini, walaupun kita kena makadam, karena dia keset dan juga segini aja, lebih enak lah. Nah, kemudian untuk tombol-tombolnya juga menurut saya masih Thinkpad banget ya. Uh, gila tombolnya masih enak cuy. Menurut saya memang keyboard yang paling enak itu adalah keyboardnya Thinkpad ya. Sejauh ini. Kalau di brand lain ada, cuman biasanya memang harga-harganya itu yang cukup hal gitu. Nah, sekarang saya penasaran sama speakernya nih. Karena speakernya di Thinkpad L410 ini mirip kayak TV, terus dia ada sembarnya gitu ya. Jadi pas firing ke pengguna seperti ini. Jadi mungkin sekarang kita coba buka browser ya. Di sini ada Microsoft Edge. Oh, ini udah pake Windows 10 ya. Sama orangnya dikasih Windows 10. Apakah support Windows 10 ya? Ini aja buka browser. Kalau kalian lihat, untuk kursornya itu masih munyer-munyer. Bahasa Indonesia muter-muter kayak gitu ya. Ah, ini udah buka. Belum ini browsernya nih. Kita tunggu sebentar. Dan mungkin sambil nunggu kita coba lihat untuk spesifikasinya melalui DXDX aja ya. Kita coba lihat dia pake prosesor apa, RAM-nya berapa. Di DXDX. Wais, ini... Light banget sih ya. Jadi kalau kalian lihat saya udah ngetik nih. YouTube. Woi. Nah, oh dia masih buka DXDX. Aku kilah sabar ya. Karena kalau kita lihat memang dari DXDX ini prosesornya belum kebaca. Masih NA. Memo RAM-nya 2GB. Ya. Terus dia juga masih pake harddisk. Jadi coba kita lihat harddisk-nya pelan-pelan ya. Usahabar. Jadi kalau memang punya laptop jadul ya. Apalagi laptop yang pake harddisk. Nah, jadi coba kita lihat untuk harddisk-nya. Harddisk-nya 58GB. Jadi sekitar ya 60GB lah ya untuk storage-nya. Jadi kalau digunakan di 2021 kayaknya sebentar aja dia pasti langsung panuh. Nah, ini ternyata dia udah buka 3 ya. Nah, kalau orang gak sabaran kayak gini nih. Padahal dia udah kebuka sebenarnya. Cuman karena dia lelet langsung buka 3 kayak gitu. Nah, sekarang kita coba karena saya penasaran dengan speaker-nya ya. Ampun, ayolah cuy. Nah, tuh baru ya. Delay-nya sekitar 5 detik lah. Jadi ketika kita ngetik, kita enter tuh ya. Baru dia mau. Dan maaf kalau kameranya goyang-goyang. Karena memang grip-nya lagi tidak pada tempat yang proper. Dan untuk bagian trackpad-nya ini kasar ya. Jadi agak keri. Agak geli. Geli. Jadi kalau misalkan kulit saya ini bertemu dengan tripod-nya yang. Jadi kalau kalian saya zoom ya. Nah, bukan saya zoom sih. Saya dekatkan. Nah, itu kayak ada partikel-partikel kayak gitu loh. Jadi kurang licin. Nggak gliding. Dan keset. Memang jadinya enak keset. Cuman agak geli gitu guys. Nah, 1D DJ. Mana? Yang ini ya. Oke, dan layarnya ini kalau saya lihat dari posisi ini. Karena biar di kamera terlihat ya. Ini kayaknya layar TN. Jadi kualitasnya kalau dari sini benar-benar perubahan warnanya kerasa banget. Coba kalau saya gini kan. Nah, saya gini kan pas di tengah aja. Masih ada kayak semacam screen bleeding gitu. Nah, coba kita dengarkan untuk kualitas suara speakernya. Yang kayak ala-ala soundbar ini. Ini speakernya 37. Nah, sekarang 100. Coba kita lihat. Ya, speaker saya. Jadi. Jadi untuk sebuah speaker yang ukurannya segede ini mirip seperti speaker yang biasanya ada di laptop tipis. Suaranya itu cempreng. Ya, asalkan ada suaranya gitu loh ya. Jadi menurut saya dari segi audio juga kurang gimana gitu ya. Kalau di sini ya, jujur aja saya belum pernah lihat ThinkPad L410. Apalagi pegang. Nah, ini baru pertama kali saya pegang. Dan ternyata banyak banget tombol. Pertama ada tombol power yang di sini memisah. Kemudian ada Think Vintage. Ini apa nih? Kalau misalkan saya pencet. Apakah ada perubahan? Apa nih? Nggak ada perubahan. Terus di sini ada indikator wifi. Baterai. Terus apalagi ini banyak indikator ya. Terus di sini ada volume up, volume down. Kemudian ini mute. Kalau di mute dia juga nyala ya. Seperti ini. Ini volume up. Terus ini tombol mic. Nah, terus dia pakai prosesornya itu Intel Core 2 Duo. Nah, kalau ini saya ingat nih. Ketika jamannya saya main di warnet ya. Itu kalau nggak salah gamenya itu Red Alert. Yang jaman jadul yang gamenya itu kotak-kotak kayak gitu. Ini masih jaman ini saya nisih. Intel Core 2 Duo. Kemudian di sini ada beberapa indikator. Jadi ada inputnya pasti di sini ya. Berat ya sebentar. Pelan-pelan. Nah, ada audio jack. Terus XGMI LAN. Terus ini apa nih? Ini ada display port. Kemudian VGA. Terus di sini ada ventilasi. Untuk membuang udara ke bagian kiri. Di bagian kanan ada apa nih? Ini SD card ya. Kayaknya sebentar saya ambil dulu. Nah, ini apa nih? Ya, ini harusnya sih SD card ya. Kayaknya bentuknya seperti SD card. Yang ini ya. Sebentar saya taruh dulu. Ini. Terus ada apa lagi? Ini Kensington Lock bukan sih ya? Ini kalau misalkan hijau ini merah. Jadi kayak yang di toilet-toilet kalau kepake itu merah. Kalau nggak kepake hijau. Terus ada USB Type A. Terus ini tadi DVD RW. Nah, seperti ini. Terus ada input power. Kensington Lock-nya di sini ternyata. Dan yang menarik ThinkPad itu memang dari dulu dia memiliki banyak button ya. Jadi ini sebenarnya sama. Klik kanan dan klik kiri. Nah, jadi ini klik kirinya di sini. Ya, tapi lelet banget ya. Nah, ini kalau misalkan saya klik kiri. Tas. Nah, jadi fungsinya sama dengan yang ada di bawah ini. Kemudian yang menarik lagi adalah bagian kursornya ya. Bagian kursornya ini kayak semacam dikasih tempat istirahat untuk tiga jari kita nih di sini nih. Jadi kayak dia ada melengkung-melengkung abstraknya seperti ini. Terus kalau dari segi frame. Wadau! Framenya ya gila ya. Framenya tebel. Dan entah kenapa. Kalau kalian lihat di bagian sini. Itu kayak cekung ya 3D curve. Kalau istilah kerennya smartphone itu 3D curve gitu. Jadi laptop itu ternyata dulu masih juga ada yang 3D curve. Dan di bagian atasnya sini ini mengikuti. Jadi kalau misalkan kita tutup ya. Nah, seperti ini. Dia akan kayak ada magnetnya gitu. Nah, tas kayak gitu ya. Dan di sini ada sela untuk kita biar lebih mudah membuka laptopnya. Nah, seperti ini sayangnya. Dia belum bisa dibuka sampai 180 derajat. Apakah ThinkPad L410 ini worth it kalau digunakan di masa WFH seperti ini? Sekarang pertanyaan pasti seperti itu ya. Kalau punya budget 1,4 juta dibelikan ThinkPad L410. Masih RAM 2GB. Core 2 Duo. Kalau saya pribadi sih enggak sih ya. Cuman karena kondisi fenomena seperti ini. Nah, ini nggak mau nyala lagi sebentar ya. Harus sabar. Karena dia habis ngeslip terus kita nyalakan lagi. Ayo coy, nyala coy. Nah, setelah udah berhasil ngetik kamera. Sekarang buka aplikasi kameranya. Ah, lama sebentar ya. Oke, sabar. Sabar, 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 sabar. Oke, akhirnya setelah nunggu lama ya. Kameranya udah kebuka. Oke, coba kita lihat dulu untuk kameranya. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Nggak bisa ini digunakan untuk WIFI ataupun meeting-meeting. Nggak bisa ya. Karena, nah tuh, masih nge-lag. Muka saya ini udah ada di sini. Tapi dia masih ada di situ. Bilainya itu bertahun-tahun gitu loh. Jadi, ah, tomo yoopi kita muka masuk. 1,4. Jadi, dengan harga 1,4 juta, mending kalau menurut saya ditabung lah ya. Ini adalah retas yang paling gagal yang pernah saya coba. Dengan harga 1,4 juta, menurut saya nggak worth... Atau karena saya terbiasa pakai SSD ya. Sebentar, saya harus bisa bikin perspektif dengan harga 1,4 juta. Apakah ini worth it? Coba saya membayangkan untuk menjadi pengguna yang cari laptop harga 1,4 juta. Tetap, tetap menurut saya nggak worth it. Karena, ya ini loh. Ini tuh parah banget. Mungkin kalau dikasih Windows 7, masih bisa lah. Kalau Windows 10 kayaknya terlalu berat ya. Untuk Lenovo ThinkPad L410 ini. Nah, kalau kalian lihat, dari tadi nih. Muka saya kayak gini nih. Jadi, oke lah. Mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Kalau kalian punya link pembelian tentang laptop bekas yang pengen kita bahas. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Karena kamu memilihnya ternyata B aja ya. Jadi, ya siapa tau dengan pilihan kalian. Kita bisa bikin retas yang lebih menarik dari ini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyambah informasi. Seperti biasa, kalian bisa menghasilnya di kolom komentar. Saya Dike Stabudi and see you on the next video. Bye-bye!